Sebagian orang mengatakan ketuliman kan tidak boleh diprotes Asal penguasanya masih sholat Ya Rasulullah tidakkah kita perangi mereka saja ya Rasul Maka Rasul mengatakan lama sholun Tidak selama mereka itu masih sholat Ini sebagian orang mengatakan Kalau pemimpin itu masih sholat tidak bolehlah diprotes-protes Tidak boleh Bagaimana maksud ini? Makna sholat yang dimaksud di dalam hadis itu adalah Ungkapan untuk menjelaskan mereka itu tidak mengubah Sesuatu pun dari kaedah-kaedah Islam Ini kata Imam An-Nawawi Biaran nahulah yang juzual khuruju ala khulafa Bimujarratil zulmi awil fisqi Tidak boleh keluar dari ketaatan kepada khalifah Pemimpin kepala negara Hanya karena kezuliman atau kefasikan Malam yugayiru syai'a min kawa'idil islam Selama mereka tidak mengubah sedikit pun Dari kaedah-kaedah atau dasar-dasar islam Ini kata Imam An-Nawawi Jadi sholat itu ungkapan untuk islam itu sendiri Sampai bagaimana di dalam kitab Mirkotul Mafatih Kata Mullah Ali Al-Qari Aku katakan yang dhuhir Bahwasannya yang dimaksud dengan sholat disini adalah Ad-din agama Selama mereka masih menegakkan agama Dan sesungguhnya diungkapkan dengan sholat Selama mereka masih sholat itu Itu adalah karena sholat itu tiangnya agama Yang menopang agama Majas, apa itu, par, pro, toto Kalau dalam bahasa Indonesia Disebut sebagian untuk menyatakan keseluruhan Disebut sholat tapi maksudnya agama islam itu Dan karena sholat itu adalah Ibu atau induk dari ibadah Jangan dikatakan kalau gitu yang lain ini anak-anak sholat ya Tidak begitu Jadi sholat disini maknanya ad-din agama Itu juga yang dikatakan oleh Al-Alamah Ibn Ashur Di dalam tafsir beliau Al-Tahrir wa-Tanwir Kata beliau ketika Ya ini orang-orang yang kalau kami teguhkan kekuasaan mereka di bumi Mereka tegakkan sholat Itu bukan berarti sholat Maknanya sholat saja Kata Imam Al-Alamah Ibn Ashur Maka sesungguhnya menegakkan sholat itu adalah Ini karena menunjukkan sholat itu kepada menegakkan agama Ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi Di dalam Al-Mufhim Kemudian jika kemaksiatan itu berupa kekufuran Maka wajib dipecat itu Kalau muslim wajib untuk melengsarkan penguasa tadi Kalau kufur Begitu juga kalau Kalau dia meninggalkan Menegakkan dasar-dasar agama Seperti menegakkan sholat Puasa Ramadan Menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala dalam hal pidana Dan mencegah dari yang demikian itu Begitu juga kalau penguasa itu membolehkan minum khomer Dibiarin saja Dan kemudian zina Dan tidak mencegah itu Tidak ada beda pendapat bahwasannya Umat itu wajib untuk melengserkannya Ya selamat menikmati